Kita ke informasi selanjutnya, ini terkait rapid test masa lanjutan yang Sabtu pagi digelar tim gugus tugas COVID-19 di dua titik jalan kesehatan, yaitu Jalan Ahmad Yani, Kota Bogor, Jawa Barat, dengan pola drive-thru terpisah. Rapid test kali ini diikuti ratusan peserta dalam kategori orang dalam resiko, orang dalam pemantauan, dan pasien dalam pengawasan. Dari data petugas gugus tugas COVID-19 setempat, sebanyak 143 orang peserta yang tersebar di dua titik mengikuti rapid test drive-thru. Pemerintah Kota Bogor belum memberikan rapid test masal untuk warga umum, lantaran pasokan alat uji yang dijatah pemerintah provinsi terbatas kuota 800 orang. Rencananya, rapid test masal akan dilakukan atau dilanjutkan pada hari selasa pekan depan dengan sisa kuota 500 peserta yang terdata di Dinas Kesehatan Kota Bogor. Yang belum, ODP itu akan selanjutnya, sesuai dengan yang mereka masuk dalam kategori ODP yang diluarkan oleh teman-teman Dinas Kesehatan. Jika ada yang di luar data, bagaimana Pak, pengajuannya Pak? Kalau yang di luar data untuk sementara belum, karena yang ODP saja belum bisa kami lakukan sebuah. Diprioritaskan ODP apa? Iya, karena jatah kita hanya 800.